Saat ini untuk mengetahui tekanan darah sangat penting, terutama bagi seseorang yang sudah melewati usia 30-40 tahun. Karena banyak sekali penyakit yang ditimbulkan ketika memiliki tekanan darah tinggi, seperti penyakit jantung. Nah, untuk memantau tekanan darah, kita membutuhkan alat bernama tensimeter. Hai, kembali lagi bersama kami di channel Youtube Galeri Medica. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu produk alat kesehatan, yaitu tensimeter digital merek Microlife BP B2 Basic. Banyak orang memantau tekanan darah di rumah menggunakan tensimeter digital. Mengukur tekanan darah di rumah adalah cara yang baik untuk mengambil bagian dalam mengelola kesehatan. Dengan mengetahui tekanan darah, kita bisa mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak. Berdasarkan perdoman dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tekanan darah yang optimal untuk orang dewasa yaitu kurang dari 120 per 80 mmHg. Sedangkan tekanan darah normalnya adalah 130 per 85 mmHg. Namun, kondisi sekarang seringkali dokter mengatakan angka 140 untuk sistolik masih normal untuk orang tua. Sedangkan untuk orang tua, batas diastolik di angka 90. Tekanan darah normal bisa naik atau turun tergantung aktivitas fisik yang dijalani dan kondisi emosional yang sedang dialami. Untuk lebih jelasnya, konsultasikan ke dokter agar lebih jelas sesuai kondisi dan usia. Nah, di sini sudah ada produk tensimeter digital brand switch yaitu Micro Life BP B2 Basic. Tensimeter ini sudah memiliki izin edar dari Kemenkes RI dan memiliki garansi sampai dengan 5 tahun. Untuk isi dalam paketnya, ini sudah ada 1 unit tensimeter digital Micro Life. Manset, buku manual, kartu garansi, dan baterai. Terima kasih telah menonton! Untuk fiturnya, Micro Life BP B2 Basic memiliki teknologi Irregular Heartbeat atau IHB untuk menganalisis frekuensi denyut nadi dan mendeteksi detak jantung tidak teratur selama pengukuran tekanan darah. Jika detak jantung tidak teratur terjadi selama pengukuran, simbol IHB akan ditampilkan. IHB tidak menggantikan pemeriksaan jantung, tetapi berfungsi untuk mendeteksi ketidak teraturan denyut nadi pada tahap awal. Selain itu, Micro Life BP B2 Basic juga dilengkapi teknologi Gentle Plus yang bisa meningkatkan laju pompa selama pengukuran tekanan darah. Ini adalah teknologi kontrol tekanan yang otomatis yang memungkinkan kontrol kecepatan dan tekanan optimal sehingga memastikan pengukuran yang nyaman. Untuk fitur lainnya adalah layar yang jelas, mengampilkan angka nilai sistolik atau diastolik dan pulse. Terdapat indikator penting untuk pengukuran tekanan darah seperti indikator klasifikasi tekanan darah, indikator tekanan darah tidak teratur, dan indikator pemakaian maset dengan benar. Tensimeter ini memiliki dua modul untuk sumber dayanya. Yang pertama menggunakan baterai dan yang kedua menggunakan adapter. Banyak yang salah paham mengenai fungsi tersebut. Dalam tensimeter, jika menggunakan baterai, baterai tidak bisa diisi ulang menggunakan adapter. Jadi tensimeter ini tidak sama dengan baterai pada smartphone yang bisa diisi ulang. Begitu pula jika menggunakan adapter, maka tidak perlu menggunakan baterai. Untuk spesifikasinya, tensimeter Micro Life BP B2 Basic ini memiliki rentang pengukuran untuk tekanan atau pressure. Dari 20 sampai 280 mmHg, dan pulse dari 40 sampai 200 bit per menit. Untuk akurasinya, Micro Life BP B2 Basic memiliki akurasi untuk pressure kurang lebih 3 mmHg, dan untuk pulse kurang lebih 5%. Untuk mansetnya, ini manset besar dengan lingkar lengan sekitar 22 sampai 42 cm. Sebelum menggunakan tensimeter, masukkan terlebih dahulu baterai ukuran A2. Lalu pasang manset pada lengan bagian kiri. Bagian bawah manset bisa diberi jarak 1 sampai 2 cm di atas siku. Lalu, ujung selang manset harus berada di tengah lengan. Setelah manset terpasang dengan benar, tekan tombol start pada tensimeter. Lalu, tunggu sampai pengukuran selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita ada tips untuk mengukur tekanan darah dengan benar. Yang pertama, saat pengukuran, duduk harus tenang, tegak, dan kaki menapak di lantai. Yang kedua, sebaiknya gunakan lengan yang sama untuk setiap kali melakukan pengukuran. Karena lengan kanan dan kiri bisa berbeda untuk hasil pengukurannya. Agar hasil akurat dianjurkan dilakukan saat kondisi badan kita stabil. Oleh sebab itu, 30 menit sebelum pengukuran, jangan lakukan aktivitas seperti mandi, minum alkohol, kafein, merokok, berolahraga, atau makan. Jika nilai hasil pengukuran berbeda jauh, bisa dikonsultasikan dengan dokter. Nah, itulah tadi review produk tensimeter merek Microlife BP B2 Basic. Jika kalian berminat untuk membeli produk ini, kalian bisa beli di toko kami atau kunjungi website resmi kami di www.galerymedica.com. Sekian video kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih.